Jika orangtuamu tidak setuju, tetap kawinin pasanganmu, atau restu orangtua segalanya baru nikahin pasanganmu? Menurut aku, bukan orang yang walaupun kelihatannya kuat, tapi kan ada juga, ada gitu ngerasa kayak lonely, gitu, kayak kalau aku tuh kayak pengen, makanya itu aku pengen kayak umyabi ada di sini, atau doa umyabi itu menurut aku, berarti banget gitu untuk, apalagi ini kan, Bukan mas kata, bukan momen bakal berulang-ulang itu, makanya momen yang bakal berulang-ulang itu, jadi, waktu entah atau pas acara apapun, di rangkaian pernikahan ini, orang pertama yang aku selalu ingat tuh pasti umyabi Perempuan ada walinya, laki-laki kan tidak, dia sendiri pun bisa menikah kemana pun pergi, gitu, makanya disitulah latihannya, disitulah latihan kemandiriannya, dari mulai tidak serumah dengan orangtua, kemudian setelah itu latihannya lagi, rupanya terjadi juga, Seorang laki-laki yang dididik oleh keluarga halimintar, dia bisa pergi sendiri untuk melamar anak-anak lain, gitu, mungkin dimanapun dia berada, dia bisa, gitu, jadi ini kuasa Allah